Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat PLT Gubernur Aceh Bapak Nova Iriam Sal Yang terhormat seluruh amat-amatan BDRI yang hadir khususnya dari Dapil Aceh Ini pejuang-pejuang kita Pak yang disampaikan Pak Gubernur tadi Nah insya Allah ini ada motornya semua Yang terhormat ketua DPR Aceh atau yang mewakili Yang terhormat forum komunikasi pemimpinan daerah atau yang mewakili Dan para profesor-profesor disini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Farid Wajdi Ketua Majelis Adat Yang telah memberi Besejuk atau tepung Sehingga saya merasa Sudah menjadi warga Aceh Marilah kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat serta salam kita aturkan kepada Junyuan Dekan Nabi Besar Muhammad SAW Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Beserta jajaran Beserta para tokoh masyarakat yang hadir Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Dan para senator Hadir dalam rangka Menerap aspirasi daerah Sekaligus menyampaikan juga Hasil serapan kami Dari masyarakat Aceh Pak Gubernur dan Bapak Ibu yang Saya hormati Ada satu hal yang menurut saya Sangat krusial Yang dihadapi Aceh Sehat ini Yang pertama adalah Bagaimana menghadapi Sekaligus mengantisipasi Tenggat waktu Berakhirnya program Dana otonomi khusus Pada tahun 2027 Nanti Yang artinya Tinggal tujuh tahun lagi DPDRI bersama DPRRI Dan Presiden Tentu akan mencarikan Solusi terbaik Buat Aceh Kami Memahami Ada dua kutub pendapat Dalam memandang Rencana berakhirnya Program dana usus tersebut Di satu sisi Ingin Agar program ini berpanjang Bahkan dibuat permanen Di satu sisi Ada pandangan sebaiknya Mempercepat kerja-kerja strategis Untuk menyoksong Tahun 2027 Pendapatan Pandangan pertama Tentu tidak salah Tetapi Tentu Memerlukan Kajian yang Mendalang Terkait Kemampuan Fiskal Pemerintah Pusat DPDRI Sebagai wakil daerah Tentu akan Memperjuangkan Apa yang terbaik Bagi daerah Begitu pula Pandangan yang kedua Juga tidak keliru Dengan membuat Roadmap yang serius Untuk menyoksong Tahun 2027 Diharapkan Aceh Akan mampu Melewati Masa berakhirnya Program dana usus Tersebut Apabila Program tersebut Benar-benar berakhir Yang kedua Yang tidak kalah penting Adalah Apakah Selama ini Dana usus Sudah mampu Mengubah Wajah Aceh Ini pertanyaan Yang harus Dijawab Dengan melihat Fakta empirik Di lapangan Kita semua tahu Pasal 183 Ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Aceh Menyebutkan Dana Kotonin Kusus Merupakan Penerimaan Pemerintah Aceh Yang ditujukan Untuk Membiayai Pembangunan Terutama Pembangunan Dan Pemiliaraan Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pengentasan Kemiskinan Serta Pendanaan Pendidikan Sosial Dan Kesehatan Tetapi Di lapangan Ada angka-angka Statistik Yang masih Menunjukkan Ketertinggalan Aceh Di beberapa Sektor Artinya Masih berputar Dengan persoalan Kemiskinan Pengangguran Bahkan Masalah Kesehatan Anak Atau Stunting Angka-angka ini Bisa kita Lihat Di Data Statistik Nasional Dalam catatan kami Ada Studi Bank Dunia Yang menemukan Setidaknya 54% Dari 5.000 Lebih Kegiatan Pada Tahun 2010 Yang Bersumber Dari Dana Otsus Tergolong Berskala Kecil Beberapa Di bawah Angka 100 juta Rupiah Yang Oleh Studi Tersebut Dinilai Kurang Memiliki Dampak Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Seperti Pembangunan Pagar Sekolah Puffin Blok Dan Toilet Kami Juga Mendengar Beberapa Kritik Dari Masyarakat Misalnya Soal Penyelenggaraan Tsunami Cup Yang Menghabiskan Anggaran 11 Miliar Dan Sabang Sel Dengan Biaya 9,7 Miliar Dan Mampu Melepaskan Aceh Dari Persoalan Seputar Kemiskinan Dan Masalah Sosial Ekonomi Lainnya DPDRI 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 Akan Menyampaikan Hal ini Kepada Pemerintah Pusat Agar Dicarikan Skema Yang Lebih Memudahkan Daerah Dalam Mempercepat Pembangunan Bila perlu DPDRI Akan Membantu Mencari Solusi Melalui Pansus Dana Otsus Aceh Ada Banyak Solusi Yang Bisa Kita Tawarkan Dan Bicarakan Dengan Pemerintah Aceh Beserta Pemerintah Pusat Salah Satu Contoh Apakah Perlu Ada Pemisahan Anggaran Antara APBA Murni Dan Dana Otsus Sehingga Peruntukan Antara APBA Dengan Dana Otsus Bisa Lebih Jelas Dan Terarah Sehingga Masyarakat Aceh Juga Lebih Mudah Untuk Ngetahui Besaran Dan Serapannya Kemana Intinya Peran DPD Jelas Berpihak Kepada Daerah Berpihak Kepada Perbaikan Kondisi Daerah Kami Ingin Wajah Indonesia Yang Maju Dibentuk Dari Wajah 34 Provinsi Yang Juga Maju Kami Ingin Mengurangi Gap Antara Jawa Dan Luar Jawa Karena Itulah Esensi Perjuangan DPD Sebagai Wakil Daerah Tetapi Sayangnya Di Aceh Ini DPD Belum Punya Kantor Sendiri Padahal Salah Satu Program Kami Lima Tahun Ini Ingin Memiliki Kantor Sendiri Di Setiap Ibu Kota Provinsi Sebagai Rumah Aspirasi Daerah Karena Prinsip DPD Saat Ini Adalah Membawa Permasalahan Yang Ada Di Daerah Untuk Diselesaikan Di Senayan Bukan Membawa Problem Nasional Daerah Jadi Mohon Kiranya Pak Gunur Dapat Mencarikan Tanah Yang Tepat Untuk Kita Bangun Sebagai Kantor Perwakilan DPD Di Aceh Seperti Daerah Dairah Lain Yang Sudah Kita Mulai Prosesnya Mudah-mudahan Sepulang Kami Dari Sini Seperti Yang Dari Pak Gunur Sampaikan Apa Yang Diminta Oleh Kami Akan Dilaksanakan Dan Asal Kami Juga Akan Membantu Pemerintah Aceh Itu Komitmen Akhir Kata Kami DPD RI Khusus Pembat Senator Asal Aceh Ingin Ikut Memberi Kontribusi Untuk Membangkitkan Kembali Kegimilangan Aceh Yang Peran Dicapai Pada Masa Gerbang Lalu Lintas Perdagangan Nasional Dan Internasional Insya Allah Kita Mampu Meraihnya Dengan Kerja Keras Dan Kerja Ikhlas Kiranya Yang Dapat Saya Sampaikan Atas Perhatian Bapak Dan Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih